Intro Assalamualaikum mas Waalaikumsalam bang Selamat sore Gimana kabarnya Alhamdulillah baik Kamu hari ini sudah siap kan di hari pertama pelaksanaan PKP Alhamdulillah udah bang Gimana tadi ceritanya Tadi itu kesana jam Temu janjinya kan jam 8 tuh Jam 8 pagi Kemudian Terus nyampe disana itu pas Ngam-ngam jam 8 itu Pas jam 8 Terus Habis itu kan ada yang ngantri itu Saya ikutin aja tuh yang ngantri itu kan Oh iya Setelah itu dicek sama emigrasenya Dokumennya bener apa enggak gitu kan Terus bener Habis itu disuruh masuk Terus masuk Dikasih lagi itunya Dokumennya Yang di dalam itu pengecekan Ya kira dicek saja Dipastikan bahwa persyaratannya lengkap atau tidak Sama ngambil nomor antrian Oh oke Nah habis itu kan udah dapet nomor antrian Ya Habis itu duduk nunggu nomornya dipanggil Habis dipanggil Kita tunjukin itu berkasnya kan Oh berkasnya yang dibawa dari rumah itu kan Ya Habis itu kita kasih berkas Terus disuruh bayar Suruh bayar Tapi kamu bayar menggunakan e-wallet loh ya Iya pakai e-wallet Sampai rumah belum di upgrade lagi Nasib baik itu kuponnya dibawa Kupon yang pin itu dibawa Kalau tadi dibawa Nggak bisa guna Kalau nggak dibawa Mungkin disuruh pulang aja Ya kan sebetulnya itu disuruh upgrade dulu Tapi ya gimana Nah Semalam kan di playstore ada yang update itu kan Kirain yang itu Pas udah di update Nggak bisa Habis itu yaudahlah saya bawa aja lah Nanti kalau sampai sana Tanya imigrasinya gitu kan Tapi tadi kan di upgrade Foto SPLP-nya Orangnya selfie Selang berapa menit kemudian Dapat balesan Baru bisa dimasukkan Sebesar 500 ringgit Karena tadi pembayarannya nggak bisa kan Misal bayar 200, 200, 100 Nggak bisa Karena terus di debit Ataupun terus ditolak 500 ringgit Rasanya gimana ini Besok mau balik ini Rasanya udah lega lah bang Soalnya kan udah dari tahun kemarin itu mau balik bang Tapi lockdown itu kan jadi nggak bisa balik Ya kena download Tadinya mau ikut yang bayar 3000 itu Makanya buat SPLP kan Habis itu ada kompon cuma bayar 500 Kebeneran ini gitu Yalah dapat potongan banyak Dua setengah itu Yang sudah balik 3100 itu pun Ayo aku baru satu bulan balik Sudah ada program Nggak kata Ya bukan rezeki kamu gitu kan 3000 kan Mahal kali itu Sekarang cuma 500 Sebetulnya nggak Nggak susah Nggak susah Yang penting ada Ningat Prosesnya pun Nggak lama Nggak nyampe 2 jam Nggak lama 2 jam Coba bayangkan Nggak nyampe Enak kan Super enak Daripada ngikut-ngikut agent itu nggak jelas nanti ditipu kan Itu yang paling fatal Ketika sahabat sudah salah memilih orang Itu saja Kalau orangnya betul tanggung jawab Itu kan kadang kita itu takut Jadi ya sebaiknya jangan salah memilih orang Kalau mau ikut orang itu saja Kalau memilih orang sudah salah nanti ya Yang susah itu ketika uang sudah diambil Proses tak jalan Dan pada masa ini Sudah tidak kerja Nah itu yang mumet Ya kan Tapi di sana pun dianjurkan buat sendiri gitu Tanpa pihak kedua gitu Memang Memang Jadi pesannya buat kawan-kawan ayo Pesannya apa Yang buat sahabat-sahabat belum proses Buat teman-teman yang mau proses itu Kalau bisa buat sendiri lah Jangan lewat agent Soalnya pun gampang kok Di sana pelayanannya juga ramah Maksudnya nggak dibentak-bentak gitu lah Kalau kita nggak bisa diajarin sama mereka gitu Nah lagi dikasih tunjuk Bagaimana cara meng-upgrade e-wallet Bukan meng-upgrade aplikasinya loh ya Meng-upgrade status e-walletnya Ya saya tahunya kan aplikasinya di-update gitu bang Jadi nggak tahu Makanya nggak bisa masukin lagi gitu Ya nggak apa-apa lah sebagai pengalaman Iya Oke mas ya Tapi alhamdulillah udah settle Oke terima kasih ya Sudah settle Oke sama-sama bang Bisa balik kampung secara aman, nyaman Sampai Indonesia pastinya bahagia ketemu keluarga Oke terima kasih waktunya Semoga berjalanannya besok lancar Oke assalamualaikum mas Amin Waalaikumsalam Bye 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 bye